Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan berbagi soal-soal khusus bagi ujung ASN pada formasi veteriner dan paramedik karantina hewan. Semoga lewat soal-soal ini teman-teman bisa terbantu dalam belajar sehingga nantinya bisa sukses dalam tes ASN. Oke teman-teman, sebelum belajar jangan lupa untuk subscribe, share video ini supaya nantinya video ini bisa terus bergembang dan bermanfaat bagi semuanya. Selamat belajar teman-teman. Peraturan yang mengatur tentang paramedik veteriner dan angka kreditnya adalah A. Peraturan Mentan dan RP nomor 53 tahun 2012 B. Peraturan bersama Mentan dan Kepala PKN nomor 18 tahun 2013 dan nomor 12 tahun 2013 C. Peraturan mentan dan Kepala PKN nomor 15 tahun 2013 Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 mengatur tentang A. Pemberantasan penyakit hewan B. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan C. Peternakan dan kesehatan hewan D. A dan B benar E. Semua salah Jawabannya adalah C. Peternakan dan kesehatan hewan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan A. PP nomor 47 tahun 2014 B. PP nomor 48 tahun 2014 C. PP nomor 49 tahun 2014 D. PP nomor 42 tahun 2014 E. PP nomor 44 tahun 2014 Jawabannya adalah A. PP nomor 47 tahun 2014 Termasuk 5 penyakit hewan menular strategis prioritas adalah A. Leptospirosis Antrak Brucellosis Dembrana SE B. Rabias Antrak Brucellosis Avian Influenza Hock Cholera C. Hop Cholera Jembrana SE Helminthiasis Rabias D. Avian Influenza SE Brucellosis Antrak Jembrana E. Antrak Rabias SE BSE PMK Jawabannya adalah B. Rabias Antrak Brucellosis Avian Influenza Hock Cholera Penyakit hewan menular berikut adalah penyakit yang bisa menyerang ruminansia kecuali A. Brucellosis Rabias B. Penyakit mulut dan kuku jembrana C. Brucellosis dan SE D. Salmonellosis dan IBR E. Gumboro dan Sistisersosis Jawabannya adalah Gumboro Sistis Sistis Sistir Sersosis Berikut termasuk bahan kimia di laboratorium yang mudah terbakar A. Aceton A. Aceton, etanol, ether, dan chloroform B. Karbon, tetra, klorida, dan glikol C. Asam nitrat Asam klorat Asam sulfat D. Amonium hidroksida Natrium hidroksida dan kalium hidroksida E. Kalium klorat metanol dan etil alkohol Jawabannya adalah E. Kalium klorat metanol dan etil alkohol Alat yang harus dipersiapkan untuk pengambilan sampel darah adalah A. Spuit Rabung Stiker label Kapas alkohol B. Plastik Stiker label Glycerin Formalin C. Pisau Spuit Stetoskop Formalin D. Sedotan Stiker label Pisau Alkohol E. Inset Stiker label Spuit Scalpel Jawabannya adalah A. Spuit Tabung Stiker label Kapas Alkohol Pengambilan sampel darah pada tenak besar biasanya dilakukan pada A. Pada leher B. Pada kaki depan C. Pada kaki belakang D. Pada dada E. Pada punggung Jawabannya adalah A. Pada leher Tabung untuk koleksi darah Warna tutup Bermerah Berwarna merah Artinya A. Tanpa anti Koagulan D. B. Dengan anti Koagulan C. Dengan Z tambahan D. Bisa disimpan D. Bisa disimpan Lama E. Dengan Anti Koagulan Dan tidak bisa disimpan Lama Jawabannya adalah A. Tanpa Anti Koagulan 10 Berikut ini yang termasuk dalam Ektoparasit Pada sapi Adalah A. Tripanosoma B. Askaris C. Cacing Pita D. Caplak E. Anaplasma Jawabannya adalah C. Cacing Pita Pembuatan Preparat Apus Darah Untuk menghitung Jumlah Sel darah Merah Dan sel darah Putih Biasanya Menggunakan Metode Pengecatan A. Alkohol 70% B. Methilin Blue C. Glycerin D. Eta E. Giem Sa Jawabannya adalah E. Giem Sa Menyusun Rencana Kerja Operasional Tingkat Lapangan Dapat Dilakukan Dengan Mempersiapkan Peralatan Sebagai Berikut Kecuali A. Peralatan Untuk Membantu Kelahiran B. Peralatan Untuk Pengambilan Darah Veses Dan Kerokan Gulit C. Peralatan Untuk Insenerasi Dan Dekontaminasi B. Peralatan Untuk Bedah Bangkai E. Peralatan Abad Toir Jawabannya Adalah C. Peralatan Untuk Insenerasi Dan Dekontaminasi Pemeriksaan Fisik Hewan Dapat Dilakukan Kecuali A. Palpasi Atas penyeliaan Dokter Hewan B. Reposisi Atas penyeliaan Dokter Hewan C. Sesar Atas penyeliaan Dokter Hewan B. D. Vetotomi Atas penyeliaan Dokter Hewan E. Vetotomi Atas Inisiatif Sendiri Jawabannya Adalah E. Vetotomi Atas Inisiatif Sendiri Menyusun Rencana Kerja Operasional Tingkat Laboratorium Dapat Dilakukan Dengan Mempersiapkan Peralatan Sebagai Berikut Kecuali A. Peralatan Untuk Sterilisasi Alat-alat Laboratorium B. Peralatan Untuk Pengambilan Darah Fases Dan Keraukan Kulit Pada Hewan C. Peralatan Untuk Insenerasi Dan Dekontaminasi D. Peralatan Untuk Bedah Bangkai Pada Kadaver E. Peralatan Melahirkan Jawabannya Adalah E. Peralatan Melahirkan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian Yang Melaksanakan Penyediaan Regen Atau Kit Diagnostik Laboratorium Dan Vaksin Hewan Adalah A. Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor B. Pusat Veteriner Farma Pusvetma Surabaya C. Balai Veteriner Subang D. Balai Pengujian Mutupakan Bekasi E. Balai Inseminasi Buatan Lembang Jawabannya Adalah B. B. Pusat Veteriner Farma Pusat 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 Surabaya Uji PCR Merupakan Singkatan Dari A. Povipolivalent Chain Reaction B. Polymeris Chain Reaction C. Polymeris Chemical Reaction D. Polymeris Chain Reduction E. Polymer Chain Reaction Jawabannya Adalah B. Polymeris Chain Reaction Uji Serologi Kompleks A. Rapid Test B. Uji Aglutinasi Cepat C. Milp Ring Test D. Komplemen Vication Test E. Cross Bengal Test Jawabannya Adalah D. Komplemen Vication Test Pengebalan Hewan Dimaksudkan Melalui Cara Sebagai Berikut Kecuali A. Vaksinasi B. Pemberian Antisentra C. Peningkatan Status Gisi Hewan D. Sterilisasi Hewan E. Imunisasi Jawabannya Adalah D. Sterilisasi Hewan Pemberantasan Penyakit Hewan Dilakukan Dengan Cara Kecuali A. Penutupan Wilayah B. Pengembalan Hewan C. Penanganan Hewan Sakit D. Pembukaan Wilayah E. Pemusnahan Bangka Hewan Jawabannya Adalah D. Pembukaan Wilayah KIE Salah satu Cara Sosialisasi Yang Merupakan Singkatan Dari A. Komunikasi Informasi Dan Eradikasi D. Kolaborasi Informasi Dan Edukasi C. Komunikasi Informasi Dan Edukasi D. Komunikasi Interaksi Dan Edukasi E. Kolaborasi Interaksi Dan Edukasi Jawabannya Adalah C. Komunikasi Informasi Dan Edukasi Penyakit Antraks Disebut Juga Dengan A. Penyakit Kulit B. Penyakit Yang Berasal Dari Tanah Atau Soil Bone Disease C. Penyakit Menular Berbahaya D. D. Penyakit Undulans E. Penyakit Tidur Jawabannya Adalah B. Penyakit Yang Berasal Dari Tanah Atau Soil Bone Disease Hal Yang Sangat Penting Dalam Menangani Hewan Berduga Antraksia Itu A. Tidak Membuka Bangkai Hewan Atau Tidak Melakukan Bedah Bangkai B. Melakukan Bedah Bangkai C. Membawa Hewan Ke rumah Potong Hewan D. Memeriksa Limpa Hewan E. Tidak Memusnahkan Bangkai Hewan Jawabannya Adalah A. Tidak Membuka Bangkai Hewan Atau Tidak Melakukan Bedah Bangkai Infeksi Virus Lisa Penyebab Rabies Menyerang Hewan Dan Berjalan Ke Otak Melalui A. Membuluh Darah B. Kulit C. Saraf D. Lapisan Kulit E. Pernafasan Jawabannya Adalah A. C. Syaraf Hewan yang dapat terinfeksi rabies adalah hewan berdarah panas seperti berikut kecuali A. Anjing B. Kucing C. Ikan D. Monyet E. Kerah Jawabannya adalah C. Ikan Stimulasi Stimulasi atau perangsangan birahi dilakukan atas penyeliaan dokter hewan dalam rangka sebagai berikut kecuali A. A. Mempercabat estrus B. Sinkronisasi atau penyerentakan birahi C. Diberikan melalui penyelitikan hormon seperti PGF2 alfa D. Mengobati abnormalitas estrus E. Mengurangi birahi Jawabannya adalah E. Mengurangi birahi Jabatan fungsional merupakan jabatan A. Struktural B. Karir C. Pengawas D. Kenegaraan E. Penguji Jawabannya adalah B. Karir Cara menyimpan alat laboratorium 1. Tabung reaksi dikeringkan disimpan tira posisi tegak 2. Gunting dikeringkan disimpan lemari dekat bahan kimia 3. Stopwatch dibersihkan disimpan dalam almari terkunci 4. Pipet disimpan dalam laci dan posisi terbalik 5. Lampu bunsen ditutup dengan menutup plastik pada bagian sumbunya Cara menyimpan alat laboratorium yang benar adalah D. Stopwatch dibersihkan disimpan dalam almari terkunci Pipet disimpan dalam laci dan posisi terbalik Lampu bunsen ditutup dengan penutup plastik pada bagian sumbunya Pengolahan limba yang berasal dari tumbuhan dapat dijadikan A. Biogas B. Minyak goreng C. Kompos D. Makanan E. Manen Jawabannya adalah C. Kompos Limbah yang tidak berdekatan dengan api Percikan api, gesekan atau sumber nyala lain Dan akan mudah menyala atau terbakar hebat dalam waktu lama Maka termasuk ini, Maka termasuk karakteristik limbah B3 yang B. Zat-zat sisa hasil kegiatan manusia C. Bahan buangan manusia D. Bahan berbahaya yang harus dimusnahkan E. Tidak menimbulkan masalah jika dapat dikelola dengan baik Jawabannya adalah D. Bahan buangan manusia Sample yang bisa digunakan untuk pengujian penyakit peluburung Atau AI adalah Kecuali A. Swap trachea B. Tanah C. Swap Kloaka D. Bss E. Organ dalam Jawabannya adalah B. Tanah Vaksinasi pada unggas dengan pemberian vaksin A. Vaksin FV B. Vaksin antraks C. Vaksin parvu D. Vaksin rabies E. Vaksin AI Jawabannya adalah E. Vaksin AI Vaksinasi pada ruminansia diantaranya adalah A. Vaksin kumburo B. Vaksin ND C. Vaksin AI D. Vaksin cacar E. Vaksin SE Jawabannya adalah E. Vaksin SE Jenis hewan yang dapat menjadi sumber dan menyebarkan penyakit rabies antara lain berikut ini kecuali A. Kucing B. Unta C. Kera D. Kelawar E. Anjing Jawabannya adalah B. Unta HPR merupakan singkatan dari A. Hewan penelak rabies B. Hewan pembawa rabies C. Hewan pembawa Hewan herpes penyakit rabies D. Hewan penyakit rabies E. Hewan penggigit rabies Jawabannya adalah E. A. Hewan penular rabies Penyakit yang dapat menular dari hewan kemanusia atau sebaliknya disebut A. Penyakit menular B. Penyakit tropika C. Penyakit zoonosis D. Penyakit strategis E. Penyakit eksotis Jawabannya adalah C. Penyakit zoonosis Penyakit yang dapat menular dari Menular kemanusia kecuali A. Rabies B. Antrax C. A. I. D. P. M. K E. Turbukulosis Jawabannya adalah D. P. M. K Jenis pengujian cepat Atau rapid test Untuk penyakit penyakit Untuk penyakit bruselosis Atau sampel organ adalah A. NACL B. NACL fisiologis C. HCL D. H2SO4 E. H2CO3 Jawabannya adalah B. NACL fisiologis Tujuan dari restrain hewan adalah Sebagai berikut Kecuali A. Memudahkan pemeriksaan fisik dan klinis B. Dalam rangka pengobatan C. Dalam rangka pelaksanaan bedah D. Dalam rangka vaksinasi E. Dalam rangka pemeriksaan fisik Jawabannya adalah C. Dalam rangka pelaksanaan bedah Pada pengambilan sampel vaksinasi sapi Maka vaksinasi yang diambil adalah A. Vaksinasi yang ada di kandang B. Vaksinasi yang baru dikeluarkan dari anus sapi C. Vaksinasi yang masih di dalam rektum D. Vaksinasi yang ada di luar kandang E. Vaksinasi yang sudah mengering Jawabannya adalah C. Vaksinasi yang masih di dalam rektum Pengambilan sampel kerokan kulik Untuk identifikasi penyakit scabies Yang benar dengan cara A. Dikerok dari Veropeng B. Dikerok dari keropeng dan kulit sekitar Sampai berdarah C. Dikerok kulit sekitar keropeng D. Diambil keropengnya E. Diambil dari kerokan luka Jawabannya adalah Dikerok dari keropeng dan kulit Sekitar sampai berdarah Salah satu metode perkiraan menentukan umur domba dan kambing adalah berdasarkan tanggalnya gigi susu Kambing atau domba yang diperkirakan berumur 1-2 tahun Gigi susu yang tanggal dan berganti adalah A. Sepasang pertama gigi seri B. Sepasang kedua gigi seri C. Sepasang ketiga gigi geraham D. Sepasang keempat gigi geraham E. Sepasang kedua gigi geraham Jawabannya adalah A. Sepasang pertama gigi seri Penyakit yang menyerang unggas antara lain A. Penyakit mulut dan kuku atau PMK B. Okpolera C. Apian Influenza D. Equine Influenza E. Scrapi Jawabannya adalah C. Apian Influenza Penyakit yang menyerang sapi kerbau antara lain A. Penyakit sapi gila atau BSE B. Okpolera C. Apian Influenza D. Equine Influenza E. Scrapi Jawabannya adalah A. Penyakit sapi gila Penyakit yang menyerang kuda antara lain A. Penyakit ngorok atau SE B. Nipah virus C. Infectious C. Paringotekitis Atau ILT D. Equine Influenza E. Scrapi Jawabannya adalah D. Equine Influenza Uji tuberculin Uji tuberculin digunakan D. Equine Influenza D. Equine Influenza Pada permukaan alat atau bangunan yang terbuat dari metal adalah A. Memberi bekas warna kuning kecoklatan B. Berikatan dengan metal dan menghasilkan gas yang beracun C. Menimbulkan sesak nafas D. Menyebabkan korosif E. Menimbulkan gas yang tidak berbau Jawabannya adalah D. Menyebabkan korosif Pada suhu berapakah rapid test AI dapat digunakan A. Suhu 15-25 derajat celcius B. Suhu 5-10 derajat celcius C. Suhu 18-28 derajat celcius D. Suhu 21-25 derajat celcius E. Suhu 20-25 derajat celcius Jawabannya adalah C. Suhu 18-28 derajat celcius Bolehkah rapid test AI digunakan oleh siapapun? A. Harus oleh petugas kesehatan hewan terlatih B. Dapat digunakan semua orang C. Digunakan oleh anak-anak D. Harus oleh pejabat setempat E. Dapat dilakukan oleh petugas yang belum terlatih Jawabannya adalah A. Harus oleh petugas kesehatan hewan terlatih Metode pengusnahan dapat dilakukan dengan cara berikut Kecuali A. Disfungsi syaraf final B. Tang burdisu C. Gas D. Pemotongan manual E. Air minum Jawabannya adalah E. Air minum Tortikolis Umumnya terlihat hanya pada ayam yang merita penyakit unggas Sebagai berikut A. Avian influenza B. Nipastal disease atau ND yang sudah akut C. Gumboro D. Puluru E. Polpok Jawabannya adalah B. Nipastal disease atau ND yang sudah akut Untuk avian influenza yang paling menular dan berbahaya adalah A. A. Highly pathogenic avian influenza atau HPAI B. Low pathogenic avian influenza atau LPAI C. Hot pathogenic avian influenza D. Limit pathogenic avian influenza EAI Jawabannya adalah A. Highly Pathogenic Avian Influenza Pengambilan sampel darah di lapangan biasanya menggunakan alat A. Mikroskop, B. Stratoskop, C. Venojek, B. Skalpel Jawabannya adalah C. Venojek Yang termasuk dalam pengambilan sampel kesulitan satu adalah A. Pengambilan sampel peses urin ulas darah B. Pengambilan sampel urin ulas darah produk hewan C. Pengambilan sampel organ dan swab trachea D. Pengambilan sampel organ ulas darah dan urin Jawabannya adalah A. Pengambilan sampel peses urin ulas darah Agar terindah dari penularan penyakit, hal-hal berikut ini harus dilaksanakan di suatu peternakan ungas komersial Kecuali A. Biosecurity yang ketat B. Orang dan barang bebas keluar masuk C. Vaksinasi terjadwal D. Menerapkan sistem all-in, out-world E. Kandang sistem tertutup Jawabannya adalah A. Biosecurity yang ketat Pengawasan lalu lintas hewan dan media pembawa penyakit hewan Serta produk hewan yang ketat Meliputi pengawasan A. Pada saat pemasukan ke dan pengeluaran dari wilayah NKRI B. Antar pulau C. Antar wilayah di dalam satu pulau Tidak dilakukan antar pulau D. Dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan Jawabannya adalah D. Dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan Pelaksanaan pengambilan sampel meliputi beberapa faktor kecuali A. A. Jenis hewan B. Jumlah sampel C. Metode sampling dan lokasi sampling D. Produk hewan E. Jauhnya lokasi sampling Jawabannya adalah E. Jauhnya lokasi sampling Secara umum pemeriksaan kebuntingan pada ternak melalui A. Palpasi perrektal B. Pemeriksaan hormonal C. Ultrasonogradin D. Semua jawaban salah D. Semua jawaban benar Jawabannya adalah A. Palpasi perrektal A. Palpasi perrektal Pemeriksaan kebuntingan melalui palpasi perrektal Paling aman dilakukan bila umur perkawinan A. 20 hari D. 30 hari C. 60 hari D. Semua jawaban benar E. Semua jawaban salah Jawabannya adalah C. 60 hari Pelaksanaan uji di laboratorium harus mengikuti prinsip BISO, Biosafety, dan Biosacurity Yang meliputi A. Mentaati SOP Laboratorium B. Menggunakan PPE yang lengkap C. Menggunakan fasilitas uji yang sesuai D. Jawaban A dan C benar E. Semua jawaban benar Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar Berdasarkan patogenesisnya Virus ND dibagi menjadi tiga kelompok Seperti pembagi tersebut A. Lentogenik, mesogenik, felogenik B. Mesogenik, patogenik C. Lentogenik, low patogenik D. Semua jawaban benar E. Semua jawaban salah Jawabannya adalah A. Lentogenik, mesogenik, felogenik Parasit eksternal yang sering menyerang unggas adalah Sebagai berikut kecuali A. Kutu B. Kutu atau tumor C. Tunggau sisi kaki Scalic latimitis D. Folpok E. Tunggau kulit Atau skin Mites Jawabannya adalah D. Folpok Penyakit pulorium Yang disebabkan oleh bakteria Salmonella pulorum Disebut juga A. Diare merah D. Diare coklat C. Diare hitam D. Diare putih E. Diare Jawabannya adalah D. Diare putih Pektoparasit atau parasit eksternal yang menyerang dalam jumlah besar Dapat mengakibatkan gangguan sebagai berikut terhadap unggas kecuali A. Unggas menggaruk-garuk tubuhnya B. Unggas menjilat-jilat tubuhnya C. Menurunkan produktivitas D. Kadang menyebabkan anemia E. Tortikolis Jawabannya adalah A. Tortikolis Tindakan yang harus dilakukan jika menemukan hewan sakit A. Isolasi hewan sakit B. Lapor kepada atasan C. Pengobatan dan desinfeksi D. Pengamatan E. Semua benar Jawabannya adalah E. Semua benar Apabila menemukan ternak mati mendadak di setar daerah endemis antrak Tindakan yang harus dilakukan adalah A. Langsung dikubur B. Langsung dibakar C. Dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menetapkan apakah ternak tersebut mati karena antrak atau bukan D. Dibiarkan saja E. Disembelik dan dikonsumsi Jawabannya adalah C. Dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menetapkan apakah ternak tersebut mati karena antrak atau bukan Jenis-jenis alat pelindung diri atau APD yang adalah sebagai berikut Kecuali A. Google atau kacamata B. Wasker C. Baju D. Sarung tangan E. Celamet Jawabannya adalah E. Celamet Bagaimana cara penularan penyakit apian influenza dari ungkas kemanusia A. Makan daging ayam B. Kontak dengan ayam sakit C. Masuk ke petenakan ayam D. Melalui udara E. Melalui makanan dan minuman Jawabannya adalah A. Makan daging ayam Hewan mamalia berkembang biak dengan cara A. Membelah diri B. Melahirkan C. Bertelur D. Kepompong E. Cloning Jawabannya adalah B. Melahirkan Teknik IB harus memperhatikan A. Penanganan seks men B. Kebersihan pekerja C. Kondisi sapi D. Waktu yang tepat E. Semua benar Jawabannya adalah E. Semua benar Ternak petina produktif Berumur A. 2-5 tahun B. Di bawah 1 tahun C. 1-6 tahun D. 8 tahun E. Semua benar Jawabannya adalah A. 2-5 tahun Sample untuk Uji serologis A. Serum B. Plasma C. Organ D. A dan B Benar E. A dan B Salah Jawabannya adalah A. Serum Pemalsuan susu dengan campuran air dapat diketahui dengan A. Uji BC B. Uji Didik C. Uji Alkohol D. PH E. Semua benar Jawabannya adalah A. Uji BC Yang termasuk dalam gangguan reproduksi adalah A. Ipofungsi ovarium B. Malnutrisi C. Skabies D. Penyakit pengorok E. Rabies Jawabannya adalah Ipofungsi ovarium Kegiatan untuk menentukan nilai kebenaran penunjukan alat ukur disebut A. Verifikasi B. Kalibrasi C. Identifikasi D. Disposisi E. Reposisi Jawabannya adalah A. E. Kalibrasi Berikut adalah kegiatan persiapan kegiatan lapangan kecuali A. Persiapan dokumentasi B. Persiapan alat dan bahan C. Persiapan lokasi D. Persiapan kendaraan E. Kalibrasi alat Jawabannya adalah E. Kalibrasi alat Desain fix C. Bertujuan untuk A. Menghilangkan kuman B. Mengurangi jumlah kuman C. Menyuburkan tanah D. Membersihkan lingkungan E. Semua benar Jawabannya adalah A. Menghilangkan kuman Mengapa hewan perlu sekali-sekali dikeluarkan dari kandang A. Melepaskan otot perseminian B. Kandang mudah dipersihkan C. Mendapat udara segar D. A sampai C benar E. Semua salah Jawabannya adalah D. A sampai C semuanya benar Penyeliaan paramedik veteriner dalam melaksanakan pekerjaan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dilakukan oleh A. Kepala dinas B. Kepala laboratorium C. Medik veteriner D. Rekan sekerja E. C benar Jawabannya adalah C. Medik veteriner Pelayanan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan apabila ada permintaan atau laporan dari para peternak disebut pelayanan A. Aktif B. Semi aktif C. Pasif D. Semi pasif Jawabannya adalah A. Aktif Unit pengawasan lalu lembas hewan dan produk hewan antar provinsi disebut A. Puskeswan B. Checkpoint C. Posib D. B. PP Jawabannya adalah B. Checkpoint Berikut tindak yang termasuk dalam tindakan kuratif adalah A. Pemberian kisi B. Pengobatan C. Melakukan vaksinasi D. Melakukan isolasi E. Pengawasan lalu lintas Jawabannya adalah B. Pengobatan Urutan pemeriksaan patologi pada bedah bangga hewan sebagai berikut A. Inspeksi A. Inspeksi palpasi insisi B. Insisi insisi palpasi C. Palpasi insisi insisi D. Insisi palpasi insisi B. Palpasi insisi insisi Jawabannya adalah A. Inspeksi palpasi insisi tangkai hewan yang mati karena antrat harus segera dimusnahkan dengan cara dibakar dalam lubang sedalam A. 0,5 sampai 1 meter B. 1 sampai 2 meter C. 2 sampai 3 meter D. 3 sampai 4 meter E. 4 sampai 5 meter jawabannya adalah C. 2 sampai 3 meter hoof knife adalah alat yang digunakan untuk A. Potong ekor B. Potong tanduk C. Pasang irtek D. Potong kuku E. Kastrasi jawabannya adalah D. Potong kuku pengisian kembali ungas ke dalam kandang dilakukan pada A. 1 minggu setelah pengosongan kandang B. 1 bulan setelah pengosongan kandang C. 2 minggu setelah pengosongan kandang D. 2 bulan setelah pengosongan kandang E. 3 minggu setelah pengosongan kandang jawabannya adalah C. 2 minggu setelah pengosongan kandang pengisian ungas ke dalam kandang setelah dilakukan biosecurity sekurang-kurangnya dilakukan berapa lama A. 1 minggu B. 2 minggu C. 3 minggu D. 4 minggu E. 5 minggu jawabannya adalah B. 2 minggu diantara organ terikut yang termasuk ke dalam organ reproduksi adalah A. pekisa urinaria B. tuba falopi C. binjal D. hati E. jantung jawabannya adalah B. tuba valopi berikut merupakan organ saluran reproduksi sapi betina kecuali A. ovarium B. oviduk C. uterus D. ureter E. pulva jawabannya adalah D. ureter ketentuan tentang otoritas veteriner diatur dalam A. undang-undang nomor 18 tahun 2009 B. undang-undang 41 tahun 2014 C. peraturan pemerintah tahun nomor 3 tahun 2017 D. peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2012 E. peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2014 jawabannya adalah B. undang-undang nomor 41 tahun 2014 berdasarkan pemerintah nomor 46 tahun 2013 yang termasuk dalam penyakit hewan menular eksotik adalah A. rapias antrak jemberana AI B. surat oksoplasmosis paratuberkulosis C. paratuberkulosis helminthiasis salmolenesis D. BSE PMK ribali fever E. Nipah anaplomasis teleriasis jawabannya adalah D. BSE PMK ribali fever peraturan yang mengatur tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan A. undang-undang nomor 18 tahun 2009 B. undang-undang nomor 41 tahun 2014 C. undang-undang nomor 47 tahun 2014 D. PP 95 tahun 2012 E. PP nomor 3 tahun 2017 jawabannya adalah C. PP nomor 47 tahun 2014 undang-undang nomor 41 tahun 2014 mengatur tentang A. perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2009 B. perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2010 C. perubahan undang-undang nomor 47 tahun 2014 D. perubahan undang-undang nomor 74 tahun 2014 E. perubahan undang-undang nomor 81 tahun 2010 jawabannya adalah A. perubahan undang-undang nomor 18 tahun 2009 termasuk 5 PHMS prioritas adalah A. Leptospirosis antrak brucellosis cemberana SE B. rabias antrak brucellosis avian influenza hokolera C. hokolera cemberana SE helminthiasis rabias avian D. avian influenza SE brucellosis antrak cemberana E. antrak rabias SE BSE PMK jawabannya adalah B. rabias antrak brucellosis avian influenza hokolera penyakit hewan menular atau PHM berikut adalah penyakit yang bisa menyerang luminansia kecuali A. brucellosis rabias B. penyakit mulut dan kuku cemberana C. brucellosis ST D. BFD EPL E. PMK suran jawabannya adalah D. BFD EPL pengertian kenaikan kasus PHM secara mendadak D. kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu PHM baru di beberapa wilayah atau kenaikan kasus PHM secara perlahan-lahan E. kenaikan kejadian biasa yang dapat berupa timbulnya suatu PHM baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus PHM secara perlahan-lahan jawabannya adalah C. kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu PHM baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus PHM secara mendadak pengertian eutanasi pada hewan adalah A. tindakan yang dilakukan secara aktif atau pasif untuk mempercepat kematian hewan dengan cara memberikan suntikan ke dalam tubuh hewan dengan cara pertimbangan teknis secara medis B. tindakan yang dilakukan secara aktif atau pasif untuk memperlambat kematian hewan dengan cara memasukkan suntikan ke dalam tubuh hewan dengan pertimbangan teknis secara medis C. tindakan yang dilakukan secara aktif atau pasif untuk mempercepat kematian hewan dengan cara mengoleskan obat ke seluruh hewan dengan pertimbangan teknis secara medis. D. Tindakan yang dilakukan secara aktif atau pasif untuk mempercepat kematian hewan dengan cara memasukkan suntikan ke dalam tubuh hewan tanpa pertimbangan teknis medis. E. Tindakan sterilisasi pada hewan untuk menjaga kontrol populasi hewan. Jawabannya adalah A. Tindakan yang dilakukan secara aktif atau pasif untuk mempercepat kematian hewan dengan cara memberikan suntikan ke dalam tubuh hewan dengan pertimbangan teknis secara medis. Uji serologi kompleks diantaranya A. Rapid test B. Uji aglutinasi cepat C. Mikring test D. Komplemen fixation test E. Rusbingal test Jawabannya adalah Komplemen fixation test Penyakit hewan eksotis adalah A. Penyakit yang pernah ada A. Atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah atau di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia B. Penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan dari suatu wilayah atau di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia C. Penyakit yang belum pernah ada atau sudah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia D. Penyakit yang belum pernah ada atau sudah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia A. Penyakit yang belum pernah ada atau sudah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Apa yang dimaksud dengan satwa liar A. Semua binatang yang hidup di udara yang masih mempunyai sifat liar Baik yang hidup bebas atau yang dipelihara manusia B. Semua binatang yang hidup di air yang masih mempunyai sifat liar baik yang hidup bebas atau dipelihara manusia D. Semua binatang yang hidup di darat yang masih mempunyai sifat liar baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia A. Semua binatang yang hidup di darat, air, dan udara yang tidak mempunyai sifat liar baik yang hidup bebas atau dipelihara manusia Jawabannya adalah A. Semua binatang yang hidup di air, darat, dan atau udara yang masih mempunyai sifat liar baik yang hidup bebas atau dipelihara manusia Penelapan biosafety dan biosecurity dimaksudkan untuk A. Menjaga agen penyakit hewan yang disempan dan diisolasi dalam laboratorium tidak mengontaminasi atau disalahgunakan B. Melindungi manusia, hewan, dan lingkungan hidup dari agen penyakit hewan C. Memutus rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang D. Melakukan paling sedikit pada pembidikan budidaya tempat penampungan hewan, pasar hewan, RPH, atau alat angkut hewan Serta tempat pelayanan kesehatan hewan, unit konservasi, dan laboratorium veteriner E. Menjaga rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang Jawabannya adalah Melindungi hewan, manusia, dan lingkungan hidup dari agen penyakit hewan Kontrol populasi anjing dapat dilakukan dengan cara dibawah ini Kecuali A. Kastrasi B. Sterilisasi C. Pasektomi D. Ovariohisterectomi E. Superovulasi Jawabannya adalah E. Superovulasi Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Sebagai dukungan atas channel ini Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya Terima kasih teman-teman